Intro Pemirsa saat ini saya tengah berada di desa Kebunduran Tangkit Kabupaten Marojambi dimana saat ini sedang dilaksanakan pengajian eling pati dan dakwa dalam kubur bersama Gus Faruk. Berikut liputannya. Bertempat di desa Kebunduran Tangkit Kabupaten Marojambi diadakan pengajian eling pati dan dakwa dalam kubur bersama Gus Faruk. Turut hadir dalam acara tersebut K.I.H.I.G.S.W.Pendakwa Kasubdit Pelres Marojambi, Kepala Desa dan Jamaah yang hadir. Acara diawali dengan pembacaan ayat-ayat syuci Al-Quran dan salawat Nabi bersama Jamaah dan Gus Faruk. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembagian banyu berkah oleh panitia penyelenggara untuk pengobatan masal yang dilaksanakan setelah dakwa di dalam kubur. Acara dilanjutkan dengan pengkavanan sekaligus penguburan Gus Faruk. Adapun Gus Faruk mengatakan tujuan dilaksanakannya dakwa di dalam kubur tersebut bertujuan Pertama, sebagai gambaran bahwasannya makhluk yang bernyawa pasti akan mati Dan dakwah ini bertujuan untuk Jamaah yang hadir bahwa sisa kubur itu ada Sebagai gambaran bahwasannya kita semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang kedua kita melaksanakan dakwah dalam kubur majlis elimpati ini Yang bertujuan adalah mengetuk hati para Jamaah semua muslimin-muslimat yang hadir Ataupun yang tidak hadir yang menyaksikan selangsung atau tidak langsung Bahwasannya alam kubur itu ada Alam kubur itu gelap kulita Siksa kubur itu ada Dan pasti akan dialami oleh manusia Dengan adanya dakwah kubur seperti ini Ini bisa kita ambil hikmah Yang pertama bahwasannya penerang alam kubur itu adalah sodakoh kita Zikir kita Dan penolak azab kubur kita di dalam kubur kita adalah sodakoh kita Jadi ada dua hal yang akan menyelamatkan kita di alam kubur kita Yaitu sodakoh dan zikir kita Maka dengan acara dakwah kubur ini Hikmah yang paling terbesar adalah Kita mengetahui Kita bisa muhasabah introveksi diri Bahwasannya kita juga akan mengalami kematian Dan ketika kita untuk persiapkan alam akhirat kita Alam kubur kita Yaitu dengan sodakoh dan zikir kita Yang dialami saat bapak di dalam itu apa ya? Yang dialami di dalam kubur yang pertama adalah Gelap kulita Kemudian penyelenggara mengatakan bahwa tujuan diadakannya pengajian ini untuk masyarakat agar selalu mengingat akan kematian Alhamdulillah Ya ini pengajian malam hari ini dalam rangka Untuk memperjuangkan Memperjuangkan agama Allah Ini pengajian dakwah dalam kubur Majelis eleng pati Jadi Tujuan daripada pengajian majelis eleng pati tersebut Untuk mengajak warga Masyarakat Agar semuanya itu ingat bahwa semuanya itu akan mati Jadi sadar tidak ada kesombongan Tidak ada Ya tujuan kami Itu tujuan kami untuk mengajak dari segala lini Kalau kita masuk ke pesantren itu sudah biasa Di pesantren itu pengajian biasa Tapi kalau kita masuknya ke pasar Ke terminal Seperti ini insya Allah Karena tujuan kami untuk mengajak mereka-mereka Demikian yang dapat saya sampaikan Saya Peggy Novita dan Juru Kamera Rafiq melaporkan Salam Tri Brata Terima kasih kerana menonton!